Guru Woyun melengkungkan bibirnya, jika kondisinya mudah, dia bahkan tidak akan menyebutkannya Kalau begitu, aku tidak punya cara lain Guru Woyun mengangkat bahu Meskipun aku berada di bawah balai seratus ramuan Aku hanya seorang pesuruh kecil Aku tidak memiliki otoritas apapun, jadi aku khawatir aku tidak dapat membantumu Tidak mempunyai otoritas, orang tua itu benci karena dia tidak bisa meludahi wajahnya Jika dia tidak ada hubungannya dengan balai seratus ramuan Mengapa penatua Yu terus-menerus melompat keluar untuk menyelamatkannya mengabaikan bahaya Meskipun gadis ini tidak memiliki wajah yang dapat menyebabkan kehancuran negara Dia masih terlihat cantik dan menyegarkan, penatua Yu mungkin hanya memiliki selera seperti itu Jika penatua Yu tahu pikiran macam apa yang disimpan patuagu di dalam hatinya Dia akan sangat marah, sehingga dia akan terus mencambuk mayatnya bahkan setelah dia membunuhnya Ini, pria tua itu ragu-ragu sejenak Tetapi akhirnya memperbaiki tekadnya dan berkata Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu Kami akan menukar pil untuk mayat itu Baik, Guru Woyun tersenyum Datanglah padaku setelah pelelangan berakhir Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan Mendengar ini, kegembiraan muncul di hati lelaki tua itu Dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya sekarang Sepertinya gadis ini memang terlibat dengan penatua Yu Jika tidak, bagaimana dia bisa menyentuh harta karun di dalam balai seratus ramuan Dia bertanya-tanya Mengapa balai seratus ramuan menerima hal yang sia-sia Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada hubungan semacam ini yang terjadi Anda benar-benar tidak bisa membaca buku dari sampulnya Jika Guseng Kiao kembali untuk melihat ini Kemungkinan besar dia akan mati karena marah Adapun mengapa orang tua itu bahkan tidak berpikir bahwa posisi Guru Woyun bisa lebih tinggi dari penatua Yu Itu semua karena posisi penatua Yu sebagai ahli raja beladiri sangat menakutkan Bahkan jika Guru Woyun telah melepaskan diri dari namanya yang tidak berguna Kualifikasi apa yang harus dia perintahkan di sekitar ahli raja beladiri Melihat siluet patuagu yang menghilang dengan cepat Penatua Yu mengerutkan kening Nona sulung Anda benar-benar akan memberinya pil peremajaan kecantikan Guru Woyun mengangkat bahu Tentu saja tidak Orang tua itu seharusnya tidak membawa orang tuanya ke dalam lelucon ini Kalau tidak, dia tidak akan menikamnya dalam kegelapan seperti ini Nona sulung Anda Mata penatua Yu melebar keheranan Dia melihat senyum gadis itu dengan ekspresi yang benar-benar terperangah Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berseru Anda benar-benar terlalu licik Sepertinya Anda dibuat dari cetakan yang sama dengan ayah Anda Temperamen itu, kepribadian itu, benar-benar seperti gutian Jika ada yang mengatakan mereka bukan ayah dan anak, tidak ada yang akan percaya Di aula utama rumah tangga Gu, tuan kedua Gu memegang tangannya di belakang punggungnya Saat dia mondar-mandir dengan cemas Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat patua Gu melangkah masuk Setelah melihat kesenangan yang tak tersamarkan di wajah lelaki tua itu Kegembiraan muncul di hatinya Ayah, Anda berhasil Ekspresi arogan lelaki tua itu Menunjukkan betapa senangnya dia dengan dirinya sendiri Ketika dia berkata Bagaimana bisa sesuatu berakhir dengan kegagalan? Begitu jenderal ini secara pribadi mengambil tindakan Guru Woyun sudah setuju untuk memberi kupil peremajaan kecantikan Namun Tuan kedua Gu sangat gembira setelah mendengar beberapa kata pertama Tetapi setelah itu, ekspresinya langsung berubah menjadi cemas Dia menginginkan mayat Gutian dan istrinya Mayat Gutian dan istrinya Lebih dari satu dekade telah berlalu sejak itu Di mana mereka akan menemukan mayat-mayat itu Bahkan jika mereka menemukannya Kemungkinan besar mereka hanya akan menjadi kerangka busuk pada saat ini Ayah, bukankah dia mempersulit kita Di mana kita akan menemukan dua mayat untuknya? Pak Tuwago menjawab dengan senyum berbahaya Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menemukan yang sebenarnya untuknya Pergi saja ke kuburan masal dan bawa kembali dua mayat Selama kita merahasiakan tindakan kita Dia bahkan tidak akan tahu Selanjutnya Ayah mana yang akan membiarkan beberapa mayat yang tidak dikenal dimakamkan di dalam kuburan leluhur mereka Guru Woyun tidak akan pernah mencurigai asal-usul kedua tubuh yang kita berikan padanya Tuan kedua guawalnya berpikir bahwa dia agak jahat Tetapi dia tidak berpikir bahwa orang tua ini akan lebih jahat daripada dia Dia benar-benar akan membiarkan orang lain menyamar sebagai putranya untuk dimakamkan di dalam kuburan leluhur Namun, mereka hanya memiliki satu metode yang tersisa Baiklah ayah, aku akan mengirim ajudan tepercayaku untuk mencarinya Sebelum pelelangan, kami pasti akan mencari dua mayat yang sesuai dengan yang kita butuhkan Dalam periode waktu ini Kelompok yang dipimpin oleh Jenderal Beladiri akan muncul dari waktu ke waktu di jalan-jalan negara Azure Dragon Bahkan ahli Raja Beladiri yang langka tiba-tiba menjadi lebih umum Biasanya di negara Azure Dragon, hanya akan ada dua atau tiga Jenderal Beladiri pada waktu tertentu Namun, tujuan mereka jelas, balai seratus ramuan Kaisar negara Azure Dragon kehilangan semangatnya Dan mengingat orang-orang yang dikirim untuk mencari pelakunya yang telah melukai putra mahkota Takut bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja menyinggung beberapa Raja Beladiri dan membawa masalah padanya Itu adalah para ahli yang bahkan Kaisar tidak mampu untuk menyinggungnya Hanya dengan lambayan tangan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kekaisaran yang dengan susah payah dia bangun Pada saat ini, di pintu masuk lokasi pelelangan Gupan Pan duduk di samping seorang pemuda Matanya yang jernih, dengan rasa ingin tahu menatap kerumunan orang Dan wajahnya yang kecil dipenuhi dengan kerinduan dan rasa hormat Biasanya, latar belakangnya tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam pelelangan seperti ini Namun, dia beruntung dan berhasil menarik Tuan Muda Ordo Kin, Kin Luo Meminjam kesempatan ini, dia keluar untuk memperluas pandangan dunianya Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dekat mengalir ke telinganya Aku tidak berpikir bahwa balai seratus ramuan akan menjadi Tuan Rumah Pertemuan yang begitu mengesankan Oh ya Guru Woyun, apakah tidak apa-apa jika kamu tidak pergi dan membantu Tidakkah penatua Yu akan memarahimu? Guru Woyun Gu Pan Pan tertegun sejenak, memalingkan kepalanya untuk melihat Wajah yang membuatnya menggertakkan giginya dalam kebencian muncul dalam pandangannya Mengapa wanita ini ada di sini? Dia seharusnya membantu di pelelangan Itulah yang seharusnya dilakukan oleh gadis pesuruh kecil seperti dia Lu Woyun sedang mengocer tentang sesuatu di telinga gadis itu Tapi gadis itu tetap tersenyum tipis di wajahnya dari awal sampai akhir Dia mengenakan gaun hijau muda dengan daun hijau dijahit Tampak segar dan halus seperti dia terisolasi dari kekotoran dunia Melihat wajah cantik gadis itu, Gu Pan Pan mengepalkan tangan putih lili miliknya Dia tidak mengerti, itu hanya waktu yang singkat sejak mereka terakhir bertemu Jadi bagaimana Guru Woyun berubah begitu banyak Suasana hatinya itu membuat Gu Pan Pan cemburu tak tertahankan Pan Pan, kamu kenal dia Kin Luo mengikuti tatapan Gu Pan Pan dan melihat ke arah gadis yang tersenyum tipis Tatapan aneh melintas di matanya Meskipun gadis itu tidak terlalu cantik Tidak dapat disangkal bahwa auranya adalah yang paling menonjol yang pernah dilihatnya di antara wanita Sementara penampilan akan mudah layu seiring bertambahnya usia Hanya aura mereka yang akan terus tumbuh selama bertahun-tahun Gu Pan Pan dengan jelas memperhatikan tatapan aneh di mata Kin Luo Dia mencengkeram ujung pakaiannya dan berkata Dia putri pamanku, sayangnya dia terlalu memberontak dan tidak tahu bagaimana menghormati orang tua Setelah memutuskan hubungan dengan keluarga, dia menjadi pesuru kecil di balai seratus ramuan Dia sengaja menekankan kata gadis pesuru Gadis pesuru Kin Luo sedikit kecewa Dia hanya seorang gadis pesuru Pada akhirnya, itu tidak berbeda dari seorang gadis pelayan Mereka termasuk dalam tingkat terendah dari balai seratus ramuan Perasaan yang baru saja dia rasakan sebagian besar seperti halusinasi Oh, Luo Yin telah melihat Gu Pan Pan Dan dia tersentak kaget Gu Pan Pan, kamu jalan kecil Bagaimana kamu tidak mati Kamu bahkan datang ke sini hari ini Jangan bilang kamu pura-pura pingsan tempoh hari Kamulah yang seharusnya mati Wajah Gu Pan Pan memerah karena marah Luo Yin, lihatlah kecermin Seluruh wajahmu penuh dengan bintik-bintik Sungguh menjijikan Tidak heran tidak ada pria lajan yang menyukaimu setelah bertahun-tahun Kamu bahkan tidak malu untuk tidak menikah di usia yang begitu tua Jangan bilang bahwa kamu sangat ingin menikah Sehingga kamu di sini untuk pil peremajaan kecantikan Aku menyarankanmu untuk menyerah Bahkan jika kamu mendapatkan pil peremajaan kecantikan Tidak ada pria yang akan menyukaimu Tatapan Gu Pan Pan penuh dengan penghinaan saat menyapu wajah Luo Yin yang berbintik-bintik Dan dia berbicara dengan mengejek Luo Yin meludah ke lantai dan mencibir Pria yang disukai wanita ini tidak akan terlalu dangkal Jika dia hanya menyukaiku karena penampilan luarku Maka aku akan dibuang begitu saja ketika penampilanku memudar seiring bertambahnya usia Wanita ini hanya di sini untuk memeriksa kegemparan Aku bahkan tidak membutuhkan pil peremajaan kecantikan Namun Gu Pan Pan Kamu memang terlihat cantik Jika aku laki-laki Aku mungkin akan tergerak olehmu Mendengar ini Gu Pan Pan mengangkat dagunya yang seputih salju dengan bangga Dia menatap Luo Yin dengan arogan Namun, Luo Yin terus berbicara Namun kamu tidak memiliki kepribadian Tidak ada kultifasi Tidak ada kekuatan Dan tidak ada bakat apapun Jika aku seorang pria Aku pasti akan menendammu keluar Dan mencari istri lain ketika kamu menjadi tua Pada saat itu Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan mentimunmu Wajah Gu Pan Pan semakin merah Matanya tampak seperti mereka akan menyemburkan api setiap saat Dia menahan amarahnya untuk waktu yang lama Sebelum akhirnya mengeluarkan empat kata Kamu tidak tahu malu Bagaimana bisa seorang wanita mengucapkan kata-kata jahat seperti itu dengan acuh tak acuh Dia terlalu tak tahu malu Luo Yin memutar matanya Aku mendengar bahwa mentimun baik untuk wajahmu Jadi aku hanya menyarankanmu untuk makan lebih banyak mentimun selama sisa hidupmu Aku hanya mencoba untuk membantumu keluar dari niat baikku Namun kamu memarahiku karena tidak tahu malu Katakan padaku Bagaimana tepatnya aku tidak tahu malu di sini Kali ini Gu Pan Pan tidak bisa bernapas karena amarahnya yang luar biasa Dan hampir mati karena menahan diri Kin Luo menatap Gu Pan Pan dengan kecurigaan di wajahnya Juga ingin tahu mengapa Gu Pan Pan memarahi Luo Yin karena tidak tahu malu Kin Ge Gu Pan Pan akhirnya sadar kembali setelah perjuangan panjang Dia menggigit bibirnya dan berbalik untuk melihat Kin Luo Aku baru saja mengatakan dia tidak tahu malu karena dia membandingkan dirinya dengan seorang pria Tidak ada alasan lain untuk itu Mendengar ini Kin Luo menarik kembali kecurigaan di hatinya Dan mengalihkan pandangannya ke arah Luo Yin Sambil mengerutkan kening Dia bertanya Siapa kamu? Wanita ini bernama Luo Yin Putri Jenderal Besar Luo Namun pandangan duniaku telah benar-benar berkembang hari ini Aku tidak berpikir bahwa akan ada orang yang begitu bodoh untuk mempercayai penjelasan seperti itu Luo Yin tertawa terbahak-bahak Dan tatapannya menyapu wajah Kin Luo Seolah-olah dia sedang melihat tumpukan sampah Kin Luo mendengus Hanya putri seorang jenderal dari negara Azure Dragon Aku ingin tahu siapa yang memberimu hak untuk menghadiri pelelangan kali ini Apakah kamu memiliki undangan dari balai seratus ramuan di tanganmu? Apakah kamu pikir kamu bisa masuk hanya karena kamu menyukai seseorang dari balai seratus ramuan? Sayang sekali Wanita di sisimu hanyalah seorang pesuruh kecil Dia tidak memiliki kekuatan apapun Aku menyarankanmu untuk meninggalkan tempat ini sebelum balai seratus ramuan mengusirmu Itu tidak akan terlihat bagus untukmu ketika itu terjadi Dari awal hingga akhir Kin Luo bahkan tidak melihat ke arah Gu Ruoyun Dengan identitas Gu Pan Pan Meskipun tidak cukup untuk menjadi istri sahnya Dia masih bisa mengambilnya sebagai selir Ada pun Guru Ruoyun Karena dia sudah dicoret dari daftar keluarga Gu Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghangatkan tempat tidurnya Seorang gadis pesuruh kecil seperti dia tidak ada apa-apanya di matanya Apa yang terjadi di sini? Saat di luar semakin berisik Sebuah suara tua terdengar dari dalam olah lelang Mengenakan jubah rami Penjaga toko Zhao berjalan keluar di bawah tatapan kerumunan Setelah melihat wajah tanpa ekspresi Gu Ruoyun Dia membeku sejenak sebelum mengerutkan kening Dan mengalihkan pandangannya ke arah Kin Luo dan Gu Pan Pan Katakan padaku Apa yang kamu coba lakukan dengan menyebabkan keributan di luar balai seratus ramuanku Ekspresi Kin Luo berubah Tidak peduli seberapa angku dia bertindak Itu hanya di depan orang-orang yang bisa dia intimidasi Di depan penjaga toko Zhao Dia tidak berani terus bertindak seperti itu Penjaga toko Zhao Tidak ada yang terjadi Kami sedang menuju ke dalam sekarang Suara tawa yang melarikan diri terdengar Luo Yin hanya bisa tertawa lebih keras Tidak ada apa-apa Siapa yang baru saja menghina Gu Ruoyun dan memanggilnya gadis pesuruh Siapa yang berani mengatakan bahwa balai seratus ramuan akan mengusir kami Jadi siapapun yang memiliki hubungan dengan Gu Pan Pan selalu tak tahu malu ini Mereka akan mengingkari apapun yang baru saja mereka katakan dalam sekejap mata Ekspresi penjaga toko Zhao sangat jelek Di luar, meskipun sepertinya Penatua Yu yang mengambil keputusan Sebenarnya Gu Ruoyun lah pemilik sebenarnya Bahkan Penatua Yu harus mengikuti perintahnya Orang ini, dia bahkan ingin membuat balai seratus ramuan mengusirnya Tuan Qin, apakah Anda tidak berlebihan dengan kata-kata Anda Jadi beginilah cara keluarga Qin membesarkan anak-anak mereka Sepertinya balai seratus ramuanku terlalu kecil untuk menghibur orang-orang besar seperti Anda Tolong pergilah Ekspresi Gu Pan Pan berubah dari heran menjadi tidak enak dilihat Dia mencibir dan berkata Penjaga toko Zhao, kamu hanya penjaga toko kecil Bahkan Penatua Yu belum mengatakan apa-apa Siapa kamu untuk mengusir kami Beginikah cara balai seratus ramuanmu memperlakukan tamu Kamu akan membuat musuh dengan Ordo Qin untuk Gu Ruoyun Apakah kamu pikir itu layak Kamu ingin aku pergi hari ini Jika aku menolak untuk pergi Apa yang dapat kamu lakukan untukku Gu Pan Pan jelas lupa Bahwa Penatua Yu telah melawan sekte pemurnian senjata Dan bahkan bertarung melawan Raja Beladiri hanya untuk Gu Ruoyun Mengapa dia peduli menyinggung Ordo Qin Dari sudut pandang Gu Pan Pan Ini hanyalah keputusan pribadi penjaga toko Zhao Orang yang melakukan tembakan di balai seratus ramuan adalah Penatua Yu Penatua Yu belum mengatakan apa-apa Jadi apa hak penjaga toko Zhao untuk membuat keputusan seperti itu Pan Pan Wajah Qin Luo berubah seketika Dia sekarang mulai menyesal membawa Gu Pan Pan ke pelelangan Siapa yang tahu bahwa wanita ini akan sebodoh ini Meskipun penjaga toko Zhao bukan orang dengan peringkat tertinggi di balai seratus ramuan Dia masih memiliki otoritas yang cukup atas hal-hal seperti ini Menyinggungnya bukanlah langkah terbaik Qin Ge Gu Pan Pan masih ingin mengatakan sesuatu lagi Tetapi setelah melihat ekspresi mengerikan Qin Luo Dia menelan kata-katanya dan malah menatap tajam ke arah Gu Ruoyun dan Luo Yin Penjaga toko Zhao Sementara aku-akui aku tidak sepenuhnya benar Mereka juga memiliki beberapa bagian dalam masalah ini Qin Luo berkata dengan agak marah Mereka menghina Pan Pan Jelas tidak menghormatiku sama sekali Selanjutnya, aku datang jauh-jauh dari Ordo Qin untuk menghadiri pelelangan ini Penjaga toko Zhao Tidak akan terlihat terlalu bagus jika Anda mencegahku masuk di luar pintu Biasanya sombong Qin Luo tidak mau memohon kepada orang lain Namun, dia juga tidak ingin menyinggung penjaga toko Zhao Selama penjaga toko Zhao menilai kejadian ini dengan adil Dia akan melupakannya Betul toko Hofert Terima kasih telah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.